Halo Sobat Ngetrip, berjumpa kembali dengan Ngetrip Yuk Channel Ngetrip Yuk Channel sekarang berada di jalur yang menuju ke Porwokerto Ataupun ke Banjarnegara dari jalur Sempor Masih di blimping tepatnya Nah di depan itu kita lihat ada pertigaan Ataupun perempatan yang nantinya kalau ke kiri Itu ke Banyumas Porwokerto Kemudian ke kanan ke Banjarnegara maupun ke Semarang Nah tujuan kita untuk perjalanan hari ini Kita akan menuju ke Banjarnegara Sobat akan melihat suasana di siang hari ini Tepatnya di hari Minggu Apakah jalur yang menuju ke Banjarnegara Ataupun ke Semarang itu rame Nah sebelum kita mulai Silahkan untuk subscribe Ngetrip Yuk Channel terlebih dahulu Oke Sob Kita berhenti dulu di perempatan Gandul Lekor Dan nanti akan langsung kita lanjutkan Untuk belok ke kanan menuju ke jalur Banjarnegara Ataupun Semarang Cus Nah jadi kalau misalkan kita ke kiri Itu nanti ke Purbalingga, Banyumas Ataupun ke Purwokerto Sob Tapi nanti kalau belok ke kanan Itu nanti ke Banjarnegara Ataupun ke Semarang Nah jadi tujuan kita Itu nanti akan melihat suasana jalur yang menuju ke Banjarnegara Jadi nanti kita awali perjalanan ini dari perempatan Gandul Lekor Mandiraja Sob Nah ini sudah hijau Kita langsung belok ke kanan menuju ke jalur yang menuju ke Banjarnegara Nah ini hati-hati karena dari kiri itu jalan terus Nah ini kita sudah masuk di jalur yang menuju ke Banjarnegara Tepatnya Jalan Raya Banyumas Banjarnegara Sob Untuk suasana ataupun cuaca Cukup sadu Sob Sedikit mendung Jadi mudah-mudahan Di perjalanan kita ini tidak hujan Karena kemarin-kemarin itu ketika kita ngetrip ke Banjarnegara Banyumas Purwokerto Purbalingga itu dalam kondisi hujan Sob Semoga saja ini dalam keadaan cuaca mendung Tapi mudah-mudahan tidak hujan Nah di jalur ini harus hati-hati Sob Karena banyak lubang di jalur yang menuju ke Mandiraja Tepatnya ini di Panggisari Sob Karena sering hujan Jadi asfalnya itu banyak yang berlubang Sob Jadi harus hati-hati Jangan sampai nanti kita terjebak oleh lubang di jalur ini Sob Oke kita salit terus Nah ini lubangnya banyak sekali Sob Harus hati-hati Jadi kalau di Banjarnegara sebenarnya jalurnya itu halus Sob Tapi ketika hujan Nah disini kelemahannya disitu Sob Asfalnya itu sering berlubang terkena air hujan Jadi pasti kalau hujan itu banyak lubang di jalur antara Mandiraja menuju ke Banjar itu banyak lubang Terutama kalau misalkan kita naik kendaraan roda dua itu harus hati-hati Karena sering kena lubang keceglong Istilahnya bahasa jawanya itu ya keceglong Jadi cukup repot kalau kita nantinya pas hujan-hujanan itu di jalan raya Cukup rame suasana jalur menuju ke Mandiraja Banyak kendaraan yang menuju ke arah Banjumas maupun Purbalingga Ataupun ke Purwokerto Sob Nah ini masih di Panggisari Masih normal Jalur yang menuju ke Mandiraja Ataupun ke Banjarnegara Nah ini kita sekaligus ngetes Kamera Kamera Pocket Vimipam 2 Pro Dan yang kemarin itu kan kita Sudah menguji Di jalur Banjumas Purwokerto Jalur Purbalingga Tetapi dalam kondisi hujan Nah sekarang ini dalam kondisi Terang ataupun Sejuk sekali Untuk cuacanya Jadi bagaimana Kualitas dari kamera Vimipam 2 Pro Ini Sob Kita setting Untuk kualitas Resolusi Ataupun gambarnya itu 1080p 60fps Kemudian Untuk Pengaturan lainnya Kita atur secara auto Jadi kita ingin mencoba dulu Bagaimana kualitas Gambarnya Mudah-mudahan Kalau Tidak hujan Seperti ini Kualitas gambarnya Bagus Jadi Sobat Gatrib Bisa Komentar Di kolom Komentar Bagaimana Kualitas Gambar Dari Vimipam 2 Pro Ini Sob Untuk Kecepatan kita Kecepatan normal 60-80 Kilometer Perjam Saja Sob Jambil kita Menikmati Suasana Jalur Banyumas Banjarnegara Ini Sob Sebentar lagi Kita masuk Di Mandiraja Sob Kecamatan Mandiraja Kecamatan Yang Katanya Itu Dulunya Itu tempat Untuk Mandiraja Pararaja Jawa Makanya Dinamakan Mandiraja Nah Ini Kita Sudah Masuk Di Kecamatan Mandiraja Di Kecamatan Hati-hati di sebelah barat jembatan banyak lubang Banyak lubang sob, hati-hati Nah ini jembatan masuk kota kecamatan Mandiraja Sebelah kanan kita itu terminal Mandiraja Kalau ke kanan itu ke Somawangi Gombong, ke kiri ke Rakit Kalau lurus ke Banjarnegara ataupun Semarang sob Nah ini sebelah kanan kita Terminal Mandiraja Nah ini masuk di Lampu Merah Lampu Merah Perempatan Mandiraja Nah ini di Perempatan Lampu Merah Mandiraja Nah ini ada kotak amal sob Untuk meringankan beban saudara-saudara kita Yang terkena bencana di Cianjur sob Jadi semoga saja untuk Mengimpun dana di Perempatan Lampu Merah Mandiraja Bisa mendapatkan sumbangan dari sobat-sobat ngetrip yang Berada di jalur ini amin Oke kita lanjut Di sebelah kanan ada Polsek Mandiraja Kemudian di sebelahnya lagi nanti ada Pasar Induk Mandiraja sob Nah ini sebelah kanan kita itu Pasar Mandiraja Cukup rame Cukup rame Kemudian disini juga pusatnya jual beli HP juga banyak Sedar Mandiraja sebelah kiri kita Kemudian sebelah kiri kita lagi ini ada Koramel 07 Mandiraja Sebelah kanannya ada Bang Surya Yuda Cabang Mandiraja sob Nah disini ada tikungan sedikit berbahaya disini sob Harus hati-hati Nah ini tikungan sedikit tajam Harus hati-hati Cuaca semakin mendung sob Mudah-mudahan saja hanya mendung tidak hujan Sampai Banjar Negara sob Pondok gurih sebelah kanan kita Kemudian di kiri kita ada SPBU Pertamina Mandiraja Cukup rame sob Di siang hari ini di hari Minggu Untuk jalur yang menuju ke Banjar Negara Banyak kendaraan-kendaraan pribadi Yang menuju ke Barat Maupun ke Timur Mungkin hari ini merupakan hari Minggu Hari untuk liburan sob Sebelah kiri kita ada PKU Muhammadiyah Banjar Negara Nah ini sebelah kiri kita PKU Nah ini sudah masuk di Kecamatan Purwonegora sob Nah ini juga banyak lubang disini sob Hati-hati Di sebelah kanan kita masuk SPBU Pertamina Purwonegora sob Kemudian pasar ikan terbesar di Jawa Tengah Juga ada di sebelah kanan kita Kemudian sebelah kiri ini ada PT Veronik Aksesoris Sebelah kanan kita ada SMA 1 Purwonegora Nah sebentar lagi kita masuk di Kecamatan Purwonegora sob Atau Purwonegora Kalau orang Banjumas mengatakannya Kecamatan Purwonegora Nah kalau kita ini mengucapkannya biasanya Purwonegora Sebelah kanannya Polsek Purwonegora Kalau ke kanan ini nanti ke Mertasari Merden Ke kiri ke pasar Purwonegora Para lurus Banjar Negara Wonosobo Semarang Nah ini kita berada di depan lampu merah Purwonegora sob Kita berhenti dulu Lampu sudah hijau Kita lanjut Nah sebelah kiri Lampu merah ini adalah Pasar Purwonegora sob Nah cukup rame Salur di Purwonegora ini sob Bang Surya Yuda cabang Purwonegora Sebelah kanan Kemudian di sebelah kiri Ini ada kantor Kepala Desa Purwonegora Di depannya atau sebelah kanannya ini kantor pos Purwonegora Sebelahnya lagi Sebelah kanannya kantor pos Ini ada Indomaret Purwonegora sob Masuk Kalipelus Purwonegora Sebelah kiri Sebelah kiri ini ada SMP Negeri 1 Purwonegora Kemudian di sebelah kirinya ini Ada Masjid Alhaq Purwonegora sob Nah kita masuk di jalur yang paling enak ini sob Jalur paling mulus Kemudian lebar Hati-hati ada pelubang di depan jembatan Nah ini jalur paling mulus ini sob Biasanya kalau jalur mulus seperti ini Hasrat untuk Nyetir dengan kecepatan tinggi itu Pastinya Pengen banget Pengen banget jatir dengan kecepatan tinggi Tapi hati-hati sob Karena jalur ini juga berbahaya Ini jalur mulus Bak sutra lala sebelah kiri kita Jalurnya mulus banget sob Waduh Hujan sudah mulai turun sob Hujan rintik-rintik sudah mulai turun Di Purwonegora Indomaret sebelah kanan Di kaca sudah terlihat Rintik-rintik air hujan Membasai kaca mobil Hati-hati Tinggungan Sudah Mulai turun hujan sob Masuk di Gumiwang Sebelah kiri kita ini ada rumah makan yang paling laris sekali sob Rumah makan Sari Rahayu II Presiden kita Presiden Jokowi juga pernah mampir ke situ sob Ketika ada kunjungan ke Banjarnegara CNA sebelah kiri Alfa Maret sebelah kanan Nah ini di jembatan Jembatan Hati-hati sob Karena ini setelah jembatan kemudian naik Atau tanjakan Yang cukup panjang Masuk bawang sebentar lagi Semoga saja hujannya tidak deras sob Cuma rintik-rintik Waduh kebul Asep sob Asep 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 Trak Alfa Maret Sebelah kiri Sebelah kiri Nah ini sampai Perempatan Merican Kalau ke kiri Ini ada PLTA Merica Warna Dadi Jadi kalau kita ke kiri Itu nanti bisa menuju ke PLTA Merican Sebelah kiri kita ini ada terminal BINORONG Atau terminal Bawang Di situ Kemudian di depan kita ini ada Pertigaan Lampu Merah Kalau ke kiri Bisa ke PLTA Merican Kemudian Warna Dadi Sob Kalau lurus Ini masih di jalur Banjarnegara Wonosobo Semarang Nah ini sudah mulai deras Ini sob Sudah cukup deras Hujannya Karena sudah terlihat Untuk jalan Asfalnya ini Sudah Basah Bang Surya Yuja Kas bawang Sebelah kanan Untuk pengendara sepeda motor Jangan lupa Hujan sudah mulai deras Pakai mantel Dan hati-hati Banyak jalan Berlubang Jangan sampai nanti Terperosok ke lubang Sebelah kiri kita ini Adalah Kompleks Perkantoran Untuk PLTA Merican Sob Nah ini kita lihat Sob Hujannya makin Deras Habis dicuci Sob Mobilnya Sob Tadi pagi Masih terang Ketika kita Ajak nge-trip Kehujanan lagi Sob Mobilnya Sob Kita cuci Bersih Kehujanan lagi Sob Tuh Makin deras Sob Hujannya makin deras Kemudian Bagi pengendara roda 4 Hati-hati Di jalan Sebelah kanan kita Ini ada rumah sakit Islam Banjarnegara Sob Nah ini Kanan kita Rumah sakit Islam Banjarnegara Semakin deras Hujannya masuk Di kecamatan Bawang Sob Hati-hati Pandangan mata Semakin terbatas Karena hujan Nah ini Kita sudah di Kecamatan Bawang Jalur mulus Sob Tidak ada Lubang Sebelah kiri Kita ada Polsek Sebelahnya lagi Ada SMK Negeri 2 Bawang Kemudian Ponpes Sebelah kanan Kita Nah ini Kita sudah Dibawang Kemudian Kalau Kekiri Ini ada Pertigaan Kalau kekiri Ini bisa Menuju Ke PLTA Merican Atau Waduk Wisata Bendungan Merica Cukup deras Hujannya Sob Kos Kos Kesmas Bawang Satu Di sebelah Kiri Kita Sob Masih Di Bawang Sebenarnya Kalau Jalan Hujan Hujan Ini Sejuk Enak Tapi Yaitu Pandangan Mata Kita Jadi Terbatas Komplek Fabrik Di Sebelah Kanan Kita Ini Fabrik Wig Ataupun Fabrik Rambut Palsu PT Cosmo Kemudian Sebelah Kiri Kita Ini Ada SPBU Pertamina Bawang Hujan Semakin Deras Hati Hati Di Perjalanan Sebelah Kiri Kita Ada SMP Negeri Satu Bawang Kemudian Ini Ada Pertigaan Patung Sapi Bawang Indomaret Sebelah Kanan Nah Ini Kita Masuk Di Komplek Sekolahan Nanti Di Sebelah Kanan Kita Itu Ada SMA Negeri Satu Bawang Kemudian Sebelah Kanannya Lagi Ada SMK Negeri Satu Bawang Jadi Jejeran Sob Nah Ini SMK SMA Negeri Satu Kemudian Sebelah Kanannya SMK Negeri Satu Bawang Nah Ini Ada Lapangan Desa Pucang Atau Orang Menyebutnya SMA Negeri Satu Banjar Negara Dan SMA Dan SMK Negeri Satu Banjar Negara Sob Walaupun Letaknya Di Kecamatan Bawang Hati-hati Ada Per Ada Tikungan Ada Tikungan Kemudian Pertigaan Nah Ini Pertigaan Ini Nanti Yang Kekiri Itu Nanti Bisa Menuju Ke Dieng Bisa Ataupun Menuju Ke Jalur Kali Bening Atau Malang Ataupun Ke Pekalongan Sob Nah Ini Di Pucang Ini Sob Sudah Sampai Pucang Banjar Negara Man Satu Banjar Negara Sebelah Kiri Kita Nah Ini Kita Sudah Masuk Tubuh Selamat Datang Kota Banjar Negara Gilar Gilar Sob Nah Ini Sudah Masuk Di Kabupaten Banjar Negara Ataupun Masuk Kota Banjar Negara Sob Nah Kita Lihat Di Sebelah Kanan Kita Itu Ada Tugu Tugu Batas Kota Dan Di Sebelah Kanannya Ini Ada Taman Kota Banjar Negara Nah Di Sebelah Kiri Ini Ada Hotel Nyaman Kemudian Di Sini Juga Banyak Pulai Neran Di Sini Sob Ada Kede Wulung Juga Ada Bakso Olala Kemudian Bakso Sate Sapi Juga Ada Sob Di Sebelah Kiri Kita Nah Ini Ada Pusat Kulineran Juga Disitu Jadi Sepanjang Jalan Ini Banyak Kuliner Yang Nantinya Bisa Kita Buat Untuk Makan Makan Malam Pagi Ataupun Siang Nah Ini Masuk Di Jalan Tentara Pelajar Ini Sob Nah Di Depan Kita Ini Ada Lampu Merah Kalau Kalau Kekiri Ini Ke Dish Pominfo Taman Dekreasi Kebun Binatang Seruling Mas Kemudian Kalau Lurus Itu Nanti Ke Banjar Negara Ataupun Ke Monosobo Semarang Jadi Kalau Kekiri Itu Nanti Kita Bisa Melihat Taman Rekreasi Marga Satwa Seruling Mas Cukup Murah Tempat Untuk Melihat Marga Satwa Tiketnya Cukup Murah Sekitar 15.000an Atau 25.000an Kapan-kapan Kita Trip Kesana Ditutup Jalan Ke Gotong Royong Sementara Ditutup Kekiri Ditutup Mungkin Ada Perbaikan Jalan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Negara Sebelah Kiri Kita Kemudian Sebelah Kiri Kita Ini Ada SPBU Pertamina Banjar Negara Di Sebelah Kirinya Lagi Ini Ada SMK Cokro Aminotos Mitsubishi Motor Kemudian Fuso Sebelah Kiri Kita Nah Nah Kita Sudah Masuk Kota Banjar Negara Sob Cukup Rame Suasana Kota Banjar Negara Di Siang Hari Ini Kemudian Yamaha Lancar Langgeng Sebelah Kiri Kita Nah Ini Kita Masuk Di Kota Ini Sob Kota Banjar Negara Kemudian Pompo Motor Sebelah Kiri Kemudian Ini Mandua Sebelah Kanan Sebelah Kanan Kita Lagi Ini Ada SMA Negeri Satu Banjar Negara Apotek K24 Sebelah Kiri Nah Ini Ada Perempatan Pasar Wagi Sob Perempatan Lampu Merah Pasar Wagi Belah Kanan Kita Ini Ada Kelenteng Kelenteng Apa Ini Namanya Sob Kelenteng Banjar Negara Pengadilan Negeri Banjar Negara Kelas 1B Sebelah Kiri Kita Jadi Hujan Hujan Kayak Gini Sulit Untuk Melihat Kanan Kiri Jalan Kita Ada Alpamaret Sebelah Kanan Apotek Apotek Carissa Sebelah Kiri Yamaha Lancar Langgeng Sebelah Kanan Hotel Hotel Asri Sebelah Kanan Terim Nah Nah Ini Nanti Kita Belok Kiri Menuju K Kota Kalau Lurus Gak Bisa Sob Karena Perbodan Seperti kita belok ke kiri Menuju yang ke kota Nah Sekarang kita sudah masuk di kota Sebelah kanan kita ini ada PLN Banjarnegara Kemudian Bang Jateng Sebelahnya Nanti kita akan belok ke kanan Kita lihat suasana alun-alun Banjarnegara di Waktu hujan ini Karena kemarin, dua hari kemarin Itu ada festival Yang cukup rame Kalau ke lurus Itu nanti bisa ke Pekalongan ataupun Karangkobar Apakah suasana Alun-alun masih rame Kita lihat Alun-alunnya Rame atau tidak Ini karena hujan Kita muter saja Kita muter Kita muter alun-alun Nah ini kita sudah sampai Alun-alun Kota Banjarnegara Sudah sepi Karena tadi malam itu ada acara Di alun-alun Banjarnegara Nah ini sebelah kiri kita Ini ada masjid besar Anur Nanti kita akan keliling saja Alun-alun karena hujan Jadi kita tidak Jadi turun Karena hujan Nah ini kita Pelok kanan SMP Negeri Satu Banjarnegara Sebelah kiri Tuh Ini masih Banyak tenda Karena tadi malam itu acara Di alun-alun Banjarnegara Cukup rame Nah ini Bendoko Banjarnegara Tuh Masih Rame Tuh Kalau kita lurus itu Cukup rame Kalau lurus itu Kepasar Nah ini kita akan Coba lihat Suasana Setelah ada acara Heritex Apa itu Di Banjar Kita lihat Ke kanan Kita lihat Suasana Alun-alun Setelah ada acara Ini sob Nah ini Suasana Alun-alun Tadi malam itu Cukup rame Nah sebelah kiri Kita ini kantor Bupati Banjarnegara Nah di depan Itu ada Tugu Identitas Banjarnegara Tugu Yang menjadi Ciri Dari Kabupaten Banjarnegara Kodim 0704 Banjarnegara Sebelah kanan Nah ini kita Akan lihat Di sebelah kiri kita Ini ada Kompleks Kuliner Kota Banjarnegara Cukup rame Kulineran Di Kompleks Kuliner Banjarnegara Ini sob Sebelah kiri Kita Pompensin Ataupun SPBU Pertamina Banjarnegara Sebelah Kiri kita Nah ini Sebelah kanan Kita ini Ada SMK Cokrok Kalau ke kiri Ini nanti Bisa ke Bekas Terminal Ataupun Pasar Nah Jadi nanti Kita akan Muter Saja Kemudian Polres Banjarnegara Sebelah Kanan Kita Nah ini Masuk di Jalan Pemuda Nah Kalau ke kiri Itu gak Boleh Ini Perboden Itu Masuk Di pasar Banjarnegara Nah ini Sudah Keluar Kota Mau keluar Kota Yang nantinya Kalau lurus itu Nanti menuju Ke Monosobo Ataupun Ke Semarang Sob Nanti Kita akan Belok Ke kiri Belok Ke kanan Kita mau Belok ke kanan Mau balik Sob Karena ini Hujan Jadi Rencananya Kita itu Nanti Akan Turun Di Alun Alun Karena Alun Alunnya Sudah Sepi Kemudian Waktunya Ataupun Cuacanya Ini juga Hujan Sob Jadi Kita tidak Jadi Meliput Suasana Alun-alun Kota Banjarnegara Karena Hujan Sob Nah ini Kita akan Belok Akan Belok Ke Arah Banjarnegara Kota Ataupun Menuju Ke Banyumas Sob Jadi Jalan ini Jalan Perbodin Sob Jadi Yang dari Arah Yang Tadi Yang Pertigaan Tadi Yang Menuju Ke Kota Itu Tidak Boleh Ke Sini Jadi Ini Hanya Untuk Jalur Perbodin Yang Menuju Ke Banyumas Nah ini Jalan Bambang Sugeng Ini Perempatan Lampu Merah Kalau Ke Kanan Itu Ke Kota Ke Kiri Perum Korpri Argasoka Kemudian Kalau Ke Lurus Itu Ke Purwokerto Sob Ini Kalau Belok Ke Kanan Itu Bisa Ke Kota Sob Nah ini Kita Akan Ke Kanan Sob Kita Akan Ke Kanan Menuju Ke Alun Alun Lagi Sob Sebelah Kiri Kita Ini Ada Hotel Sentral Nah Ini Kalau Ke Kanan Ini Nanti Akan Menuju Ke Alun Alun Sob Kita Lihat Di Depan Kita Tugu Identitas Kota Banjar Negara Sob Kita Lanjutkan Ke Kiri Depan Kita Ini Adalah Alun Alun Banjar Negara Sob Nah Disitu Ada Bonser Raksasa Sob Yang Sudah Pernah Kita Liput Di Ketribio Channel Oke Sob Untuk Perjalanan Menyusuri Jalan Raya Banyumas Banjar Negara Kita Akhiri Di Alun Alun Kota Banjar Negara Sob Nah Sebelah Kiri Kita Ini Ada Rutan Banjar Negara Sob Yang Berwarna Merah Pagarnya Ini Adalah Rumah Tahanan Banjar Negara Kalau Ke Kanan Bisa Ke Dian Ke Pekalongan Kalau Kekiri Ke Banyumas Purbalingga Sob Oke Perjalanan Kita Akhiri Disini Sob Di Kota Banjar Negara Di Jalan Lieutenant General Suprapto Sob Jangan Lupa Dukung Terus Ngetriview Channel Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Ngetriview Channel Oke Sob Semoga Perjalanan Hari Ini Bermanfaat Sampai Jumpa Dan Cus Kita Balik Sob Kita Balik Karena Hujan Kita Tidak Jadi Meliput Kalun Kalun Kota Banjar Negara Lain kali Kita Liput Di Letak Tidak Hall Mestik